Halo semuanya, hari ini gue lanjutin Totally Accurate Battle Simulator gue. Terakhir kali itu gue baru bikin 1 lawan 1. Nonton videonya kalau belum. Dan kali ini gue udah bikin bisa 10 lawan 10. Hah? Masih kedikitan? Oke oke, gue bikin 100 lawan 100. Dan ini ngelag banget, sumpah. PC gue kayaknya bakal ngedak sih. Tapi percuma juga kalau lawannya rame-rame, tapi cuma ada chef dan polisi kan. Makanya di video sebelum itu gue minta kalian buat taruh suggestion kalian. Dan waduh banyak banget yang udah komen. Oke kita coba mulai aja ya. Yang pertama gue mau tambahin adalah bambu. Jadi gue minta temen gue buatin model bambunya, lalu gue pasang ke modelnya. Kemudian gue harus bikin 2 mekanik. Lempar bambu, dan tancapin bambunya. Harusnya sih gak susah ya. Oke, ini agak salah. Oke, ini salah. Ini salah juga. Oke, akhirnya bisa juga. Gak perfect sih, tapi ya udah not bad lah. Karena dia temen gue. Karena nature, maka gue tambahin pohon di atas kepalanya. Biar lebih estetik aja. Aduh, satu senjata aja itu susah banget ya ternyata. Gue coba lah liat nextnya. Ini apa nih? Tambahin Kak Regi alias Miao Up. Oke. Jadi pertama gue bikinin bajunya dulu. Jadi gue taruh logo Miao Up di badannya. Kemudian karena logonya itu anjing dan kucing, maka gue tambahin anjing dan kucing. Gue tempel dulu di bagian modelnya. Kemudian untuk skillnya itu ngapain? Pertama gue mau bikinnya anjingnya bisa gigit dan kucingnya bisa nyakar. Tapi ini mesti animasi. Dan gue gak jago animasi. Jadi gue bikinnya, dia bakal nge-spawn random antara anjing atau kucing. Kemudian mereka akan dengatin targetnya. Dan boom. Bener sekali mereka akan meledak. Oke. Dan next up ini gue mau tambahin kerang aja. Unik sih. Sesuatu ikonik episode dari Spongebob. Nah, untuk kegunaannya, karena ini kerang yang berarti berhubungan dengan laut, maka gue bikin dia bisa ngesaman air dari bawah. Kurang lebih kayak gini. Dan setelah gue udah coba, maka inilah hasilnya. Jadi nanti bakal ada air-air kecil di lantai, kemudian setelah delay sebentar, dan... Oke, jadi nanti bakal ada air-air kecil di lantai, kemudian setelah delay bentar, dan... mereka terbang. Kenapa mereka terbang? Gak tau juga gue. Tapi ya, nanti gue bakal fix. Oke, berikutnya. Banyak yang minta bikin bom. Ya, alias eksplosif. Dan karena gue juga suka mekanik eksplosin-eksplosin, jadi gue tambahin granat di game. Ini mekaniknya tuh gabungan antara spear, itu projectile, dimana dia lempar ke atas, dan explosion. Jadi kayak miaok, tapi ya versi lebih kecil lah. Dan hasilnya begini deh. Untuk si distance-nya, gue bikin dia agak medium, jadi gak terlalu jauh dan gak terlalu deket. Dan kita bisa lihat ini proses dia ledakin tombol subscribe, jadi kalian lakuin juga ya. Oke, dia semangat banget. Jangan main bom ya, guys. Itu berbahaya. Sip, selanjutnya apa nih? Kaju. Kaju. Buset, kaju mulu nih. Oke, karena video yang sebelum gue bikin model yang gak jelas, maka kali ini gue bikin yang versi lebih benar. Dan jangan lupa, kaju itu artinya kanjut, dan arti kanjut itu jamur. Jadi gue tambahin jamur, dan untuk power-nya, itu gue bikin dia jadi support. Jadi dia bisa nge-summon jamur di atas kepala orang. Jadi dia bisa nge-summon jamur di atas kepala orang. Efeknya buat apa? Gak tau sih, mungkin bisa buff, mungkin bisa nge-heal, tapi gue belum kepikir. Tapi ya, intinya dia bisa nge-summon jamur di atas kepala. Kemudian, gue otak-atik dikit lighting dan post-processing-nya. Ini belum rapi sih ya. Gue masih pengen bagusin lagi, tapi karena waktunya gak ada, maka gue bikin gini dulu aja. Dan area-nya juga belum gue update ya. Oke, kita langsung lihat aja nih hasilnya. Dan ingat guys, ini belum balance ya. Jadi gue belum sama sekali tweaking. Tapi gue penasaran sih, kalau mereka udah mulai berantem. Coba kita lihat ya. aí A A Terima kasih telah menonton Oke deh kayaknya itu dulu aja untuk video Battle Simulator KW ini Kalau mau gue lanjutin part 3 silahkan komentar di bawah ya Dan seperti biasa like jika kalian suka dan subscribe jika kalian mau Bye bye semuanya Sub indo by broth3rmax